Ketika Agus tiba-tiba ngambil keputusan resign itu padahal posisi sudah nyaman kali ya. Terakhir pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan? Iya. Akhirnya aku seminggu casting waktu itu, nah jebolnya di situ. Nah, tapi waktu yang memasukkan namaran ke kantor-kantor ataupun ke perusahaan itu nggak ada yang jebol. Susah kan namar kerja sekarang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat suri, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurangan sesuatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya ada seorang narsumber. Sesungguhnya beliau ini adalah teman lama. Teman kantor ya, Jus ya. Sebelum kita kenalan dengan narsumber saya, jangan lupa nih, bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe untuk mendukung dan men-support channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan dijak, like, komen, apapun share apabila video yang kami upload pada sore hari ini dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman atau? Salaman sekarang. Sekarang salaman ya. Ini, namanya Agustian ya? Ya, Agustian. Agustian. Singkat ya, Agustian? Agustian. Orangnya ganteng, berkumis, berewokan. Sekarang kalau Anda mungkin lihat di video yang ini nih. Nih, kenalin. Aplikasi BTN Property for Developer. Ada banyak fitur yang memudahkan kita bekerja. Agustian ini sekarang sedang menjajaki dunia entertain. Ya. Ya betul guys ya? Sudah beberapa iklan dan sinetron yang ia bintangi. Namun, kita ingin mengulik nih, kisah-kisah Agust. Kok bisa sampai ke dunia itu, Gus ya? Oh. Apakah, Gus? Alhamdulillah baik. Agenda? Baik, sehat. Ulang ke Batu Raja dalam rangka? Dalam rangka lebaran. Dalam rangka lebaran. Sama anak istri? Sama keluarga. Sama keluarga. Jadi, Agustian ini kita ngulang cerita dulu, Gus ya? Hmm. Dulu kami pernah satu kantor bersama Agustian ini. Di salah satu kantor media. Ataupun koran. Kalau dulu koran kan. Di lokal, di Batu Raja. Sebelum ngeresign dari situ. Agust, apa, Gus? Dulu, Gus? Awalnya, Gus? Masuk koran dulu, Gus. Aku di bagian pemasaran. Jadi, waktu itu aku masih ingat, Agustian masih membawa lamaran. Datang ke kantor pagi-pagi ya. Iya. Masukin sebagai? Sebagai pemasaran. Sebagai pemasaran. Distribusi koran. Distribusi koran. Berapa lama, Gus? Kalau di bagian pemasaran itu, waktu itu nggak lama. Cuma satu hari. Satu hari? Iya. Terus setelah itu? Selanjutnya, karena ada, apa namanya, posisi yang tersedia di bagian yang lain. Di bagian desain waktu itu, aku masuk ke desain. Setelah itu? Setelah itu, karena di sana itu kita multi job gitu kan. Jadi, bisa sambil desain. Aku juga bantu-bantu buat pemasaran iklannya kayak gitu. Akun eksekutif? Iya. Akun eksekutif. Akun eksekutif. Cari iklan. Iya. Dan dibayar per fee ya. Betul, betul. Dapat iklan, dapet fee. Lumayan waktu tugasnya? Lumayan, lumayan. Terus, terakhir kan jabatannya kan di situ, itu manajer keuangan ya? Setelah dari sana, setelah tiga bulan, waktu itu ada posisi untuk bagian accounting. Yang ditawarkan untuk masuk ke bagian accounting, waktu itu bersedia, jadi posisinya berubah lagi menjadi accounting. Jadi, memang multi talent ya? Multi talent, multi working. Multi working. Jadi, apapun yang pekerjaan yang digeluti, dijalani. Dijalani. Jadi, pemasaran. Pemasaran. Iklan. Iklan. Desain. Desain. Keuangan. Keuangan. Dan jauh sebelum itu, Agus pernah menjadi penyiar. Oh ya, pernah juga siaran radio. Pernah siaran radio. Model juga. Model, pernah ikut waktu masih SMA. Oke. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan durasi waktu, berapa lama, Agus, kerja di dunia media itu? Di media, aku lama ya. Waktu itu di dunia kerja, di media. Hitungannya? 10 tahun, 11 tahun. Dari 2007 ya? Ya, 2007. Oke, 2007 sampai, resen terakhir kapan? 2019. 2019. Jadi, sedikit. Bahwa masih duluan saya resign ketimbang Agus. Kalau saya, 2012, Gus ya? 2012. Lupa ke kantor. Ketuk kantor. Oke, Gus. Itu Agus resign dari dunia media itu atas dasar keinginan sendiri atau ada dorongan? Atau memang melihat ada peluang lain, Gus? Ini kita sebelum bicara ke dunia yang Agus geluti sekarang ya? Sekarang. Dulu kan pernah ikutan tuh di modeling, pengen pernah ikutan juga di seni peran waktu SMA. Terus, nggak tahu kenapa setelah kerja lama kan, udah 11 tahun kan, udah cukup lama tuh. Tapi kayak pengen lagi gitu, balik ke Jakarta sih tadinya. Tadinya pengen balik ke Jakarta aja gitu. Nah, udah di Jakarta, ternyata malah masuknya lagi ke industri hiburan. Ya, artinya resign, apa? Kepingin resign dari dunia media itu memang secara tiba-tiba gitu? Iya, kayak, maksudnya kayak pengen apa sih yang lagi pengen dicari lagi gitu. Karena kan, apa? Murni bosan? Nggak bosan. Jenuh, jenuh. Pernah sih, bosan jadi pegawai itu pernah ketemu hashtagnya kan, waktu itu. Tapi, yang nggak sih namanya ini, kerjaan kan tetap dijalanin, tetap survive gitu. Tapi, kayak ada sesuatu apa gitu yang manggil lagi ke kota gitu. Karena kan dulu SMA, kuliahnya kan di Jakarta. Iya, kok jadi memang pernah kuliah di Jakarta. Ya, bingungnya itu ketika Agus tiba-tiba ngambil keputusan resign itu, padahal posisi sudah nyaman kali ya. Terakhir, pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan? Iya. Nah, ketika Agus hijrah ke Jakarta itu kan start dari nol. Nah, itu kesiapan diri memang sudah ada, Pak. Apa memang, walaupun dari nol, dari nol nih? Yang jelas kalau kita misalnya mau melangkah itu kesiapan diri juga harus ada. Nah, kayak misalnya kita sedikit harus punya tabungan, kayak gitu kan. Cuman ya sisanya kan karena memang rejeki kan sudah diatur sama Allah kan, sudah diatur sama Tuhan. Jadi, kita jalanin aja dimanapun tempat berada pasti adalah rejekinya gitu. Insya Allah. Nah, kita kembali ke ketika Agus menapaki tanahnya ibu kota ini. Jadi, apa nih yang Agus lakukan pertama kali di Jakarta apa waktu itu? Apa memang langsung kepikiran, ah, kayaknya terjun ke dunia acting aja nih? Atau sempat mencari kerjaan dulu, masukkan lamaran dari satu kantor ke kantor? Gimana, Agus? Kutain, Agus? Pertama, pindah. Karena aku kan orangnya memang nggak mau yang buru-buru kan. Itu segala sesuatunya, keputusan itu ada dipikirin dari jauh hari. Jadi, waktu pindah juga nggak mau buru-buru langsung lamar kerja, kayak gitu-gitu kan. Yaudah, kita pindah-pindah aja dulu. Pindah secara fisik dulu? Pindah secara fisik dulu. Apa-apa barang-barang yang mau dibawa, keluarga, kita mau rapi-rapi rumah dulu di sana, kayak gitu kan. Nah, baru memang nggak lama sih, beres-beres juga. Kalau pindahan ya mungkin satu minggu kan cukup kan, udah rapi lah. Artinya seluruh barang-barang di rumah diangkut? Iya. Tidak hanya jiwa raga ini? Betul. Oke. Iya. Jadi kan waktu itu pindahnya juga pakai truk, kayak gitu kan. Pakai truk? Pakai truk. Jadi lemari. Lemari di bawah semua. Oke. Karena itu kan ada kayak kenangannya juga ini belinya di mana, belinya di mana. Jadi memang betul-betul memang ingin hijrah secara keseluruhan? Iya, memang pindah. Domicili, artinya KK dan KTP berganti? Iya, langsung diurus. Oke, terus? Langsung diurus. Terus di sana juga kan kita pindah juga, kita ngurus administrasi kependudukan juga di sana, kan seperti itu. Nah, udah beres semua baru kita bisa start lagi untuk memulai pekerjaan yang baru, kayak gitu. Tadinya ya ngelamar kerja lagi. Ngelamar kerja di perkantoran. Oh, sempat ya? Sempat, sempat ngelamar kerja di perkantoran juga. Cuma memang pada waktu itu kayak belum dapet aja gitu. Terus udah coba terus apa namanya. Aku malah pernah bikin kayak channel YouTube itu buat motivasi orang juga nih. Jadi kayak ada Jakarta Job Fair gitu, aku ikutin. Oh iya, pernah lihat. Terus aku bagi-bagikan ke orang-orang juga yang mau ngelamar kerja gitu kan. Nah, sempat kayak gitu juga. Karena belum dapet panggilan kan gitu kan. Ketika dapet panggilan juga kan ada beberapa tahap penyeleksian yang harus dijalani. Pernah waktu itu sampai pada saat tes terakhir, kandidatnya tinggal dua. Aku berharap banget kan. Tapi aku pikir kalau aku nggak dipanggil berarti, oh ya itu temen yang satu itu yang dapet kan. Kayak gitu. Nah, pernah di waktu itu pernah sampai ke tahap itu. Terus sampai aku berpikir juga nih, kita nggak bisa diem kan. Karena memang aku orangnya nggak bisa diem juga kan. Harus cari peluang kemana-kemana gitu. Nah, untungnya jaman sekarang ini kan kayak peluang itu terus informasi juga lebih terbuka. Akhirnya aku coba scrolling di Instagram kayak gitu. Ketemulah tempat kayak casting gitu. Informasi casting akhirnya aku dapetin di Instagram. Aku coba DM beberapa manajemen agency-nya itu kan. Ada yang dapet tanggapan, ada yang nggak gitu. Itu ada yang tanggepannya juga kayak ibaratnya tuh udah langsung ditolak kayak gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah, tapi ada satu agency waktu itu dia yang open sama aku juga. Terus dia kasih informasi casting. Akhirnya aku seminggu casting waktu itu. Nah, jebolnya di situ. Nggak, tapi waktu yang memasukkan namaran ke kantor-kantor ataupun ke perusahaan itu nggak ada yang jebol. Susah kan namar kerja sekarang kan. Nggak ada yang jebol. Nggak ada. Faktornya? Faktor umur? Termasuk. Umur ya? Termasuk faktor umur, termasuk faktor skill juga. Karena? Iya kan? Karena jujur aku basic SMA pelayaran. Iya kan? SMA pelayaran. SMA pelayaran. Masuk, iya. Pernah kerja di apa? Pemasaran koran ya, tapi masih masuklah komunikasinya. Iya. Accounting tuh yang agak beda. Oh, jadi tidak ada yang sesuai dengan keinginan perusahaan waktu itu? Maybe mereka berpikir, apa namanya, ini orang basicnya dari background pendidikan dia komunikasi, tapi dia ngelamarnya di posisi accounting. Karena aku lama di accounting kan kayak 10 tahun gitu. itu berhadapan dengan accounting. Jadi, kayak merasa nggak percaya gitu ya. Kok, nggak mungkin ini anak-anak bisa semua gitu ya. Mungkin ya. Nah, makanya berbeda di kota mungkin ya. Maksudnya, kalau di Jakarta itu dia mungkin untuk generasi yang lain juga. Kalau misalnya ini kerja, apa namanya, lulusan itu lulusan background mana, terus dia sesuai dengan pekerjaannya, itu menurutku juga harus laras. Karena ketika misalnya kita resign misalnya dari tempat perusahaan yang pertama, terus mau melompat ke perusahaan di Jakarta, dia akan lihat semuanya. Semuanya. Dari background pendidikan, misalnya accounting, terus dari pengalaman pekerjaan juga accounting. Agus sendiri pede dengan berdasarkan pengalaman. Pengalaman, karena terakhir ingatnya tuh, iya ngerjainnya accounting itu. Jadi, masukkan ke posisi accounting. Orang melihat background-nya bukan accounting. Dia, ini skill-nya dari mana nih? Berapa perusahaan, Agus? Laktu pertama kali Agus hijrah memasukkan lamaran? Banyak ya, kalau yang dipanggil gitu mungkin ada sekitar 5 atau 6 perusahaan yang udah manggil. Tapi kalau misalnya kita nge-ply, nge-ply mungkin udah, ya, banyak puluhan mungkin udah, ini, namanya kita nge-ply kan, gitu kan. Yang misalnya dia ada kriteria seperti apa, kira-kira kita cocok, udah kita nge-ply. Ya, sempat saya lihat di media sosialnya Agus, Agus mungkin lagi di jembatan penyeberangan, kali-lagi di jalan-jalan. Ya, betul-betul. Oke, nah sekarang masuknya artinya jodohnya memang ke, apa namanya, ke entertain lah ya, kalau bahasanya sekarang. Nah, itu gimana, Agus? Cerita pertama kali Agus di-accept tuh. Entertain, entertain sebenarnya sih kayak nggak nyangka aja bisa masuk lagi ke entertain sekarang. Walaupun pernah dulu itu waktu SMA, aku pernah main di sinetron juga, kurun waktunya waktu itu sekitar 1-2 tahun lah aku di-entertain juga waktu kelas 3 SMA. Nah, cuman waktu itu kan peluangnya kan nggak sebesar sekarang, gitu. Karena medianya kan cuma televisi sama layar lebar, kayak gitu kan, iklan juga mungkin dia cuma ada iklan untuk TVC, kayak gitu. Nah, sekarang ternyata masuk lagi ke industri entertain, itu waktu itu yang aku bilang, aku coba nge-ply di situ, coba ikutan casting, durasinya cuma 1 minggu. Terus aku pada saat itu langsung diterima, nah waktu itu coba casting nih, casting, casting, gitu kan. Casting itu sama kayak ngelamar kerja, cuma bedanya kita nggak yang bawa CV formal gitu, cuma kita bawa foto sama skill gitu. Tapi fotonya juga kalau zaman sekarang sih udah nggak bawa cetak, nggak bawa foto yang dicetak. Kalau zaman dulu kan, kita bawa foto yang dicetak-cetak gitu kan. Sorry, tapi kalau sekarang itu nggak, nggak, nggak dibawa yang cetak itu. Terus masuk room casting, waktu itu selama seminggu, Alhamdulillah jebol nih satu, gitu. Apa tuh yang pertama kali ingat Agus, ketika disuruh apa tuh waktu acting? Mungkin rejeki ya, padahal waktu itu aku dateng castingnya itu udah mau menjelang maghrib, jadi udah kayak mau close gitu kan, udah terakhir-terakhir. Gilirannya maksudnya? Nah gilirannya gitu, tapi ternyata dia tuh masih open lah sampe jam 7, jam 8 malam tuh masih ditunggu gitu. Nah waktu itu aku langsung casting, terus ekspresi, ekspresinya itu ada ala joget-joget juga gitu, kayak gitu-gitu, jogetnya, ala-ala itu, jogetnya sosis so nice. Dan memang waktu itu iklannya iklan sosis so nice. Oh yang pertama nih? Yang pertama. Nah terus, beberapa hari kemudian diinformasi nih, aku di-lock, di-lock itu istilahnya tuh di-conci gitu, di-conci untuk tanggal berapa shooting, itu udah langsung dapet schedule. Nih, jebol nih, gitu. Itu yang pertama kali? Itu yang pertama kali. Iklan, so nice. Sosis so nice. Disitu perannya sebagai ojol, sampai ke tahap shooting, dan alhamdulillah sih, sampai kontrak, sampai ke tiga tahun. Setahun, aku dipakai lagi, dipakai lagi, kayak gitu. Itulah job pertama pas kah hijrah tadi. Iya betul. Hijrah dari Baturaja ke Jakarta. Itu job pertama. Kalau boleh dibeberkan waktu itu dapat berapa honor ya, Gus? Kalau untuk iklan TVC itu standarnya, ya alhamdulillah sih, cukup lah ya untuk cover. Sekarang, Gus, sudah ada berapa iklan maupun sinetron ya kali ya, yang dimainkan atau yang diperanin? Kalau iklan mungkin udah banyak ya, mungkin iklan mungkin ada 50 produk aku udah iniin. Kalau sinetron? Bintangin kan? Kalau di sinetron, aku regulernya di love story. Kalau FTV, di SCTV aku pernah di Mujizat Sedekah Subuh judulnya. Disitu aku berperan sebagai tukang mie ayam, jadi Kang Udin gitu. Sekarang kita bicara soal nama, Gus ya. Nama ini kan kalau dalam dunia artis itu agak mempunyai peran penting juga ya. Karena orang dikenal dengan nama. Kadang-kadang artis itu ada yang tidak tahu nama aslinya. Namanya Agustian. Mungkin Agustian orang tidak kenal. Nama Agustian. Tapi kalau Tian Darmo, untuk wilayah disitu mungkin sudah mengenali Agus kan? Alhamdulillah. Jadi saya tetap manggil Agus. Nah, kenapa Agus itu mempatankan nama Tian Darmo itu? Tian Darmo. Tian Darmo itu tadinya sih pengen cari juga nama artis kan? Karena kan kalau di entertain itu biasanya nama itu ada kayak nama artis sama nama KTP. Betul. Nah, nama artis itu dibuat supaya kayak lebih komersil kayak gitu kan? Nah, jadi aku pernah berpikir waktu itu pernah apa-apa gitu. Aku pernah namain aku tuh Tian Mo gitu. Waktu dulu Tian Mo. Cuman itu kayak apa? Pengen ngikutin jejaknya Agnes Mo gitu kan? Kayak Agnes Mo itu kan ganti rumba, ganti nama dari Agnes Mo Nika ke Agnes Mo itu dia makin melambung gitu kan? Nah, aku coba tuh waktu itu. Cuman waktu itu pas aku lihat-lihat kayak kurang pas aja gitu kan? Akhirnya aku coba cari-cari lagi Tian apa gitu ya? Kalau Agustian kayaknya aku ngerasa kayak kurang komersil gitu kan? Walaupun itu nama pemberian orang tua bagus sekali. Bagi aku, aku bagus sekali. Dan itu tuh satu suku kata. Agustian itu nggak dipisah. Nggak dipisah? Iya. Tapi kalau untuk kebutuhan entertain itu menurut aku, ya menurut aku pribadi ya. Kurang menjual? Kayak kurang menjual dan menurut aku kalau di entertain itu harus ada dua suku kata atau tiga suku kata. Oke. Jadi kalau manggilnya itu kan kayak enak gitu kalau di present gitu. Nah, jadi aku pernah berpikir cari apa gitu ya. Nah, nama Tian itu udah lumayan lama aku pakai di entertain. Jadi kayak waktu itu aku siaran radio itu pakai nama Tian. Nah, jadi suka dipanggil Bang Tian, Bang Tian gitu. Terus akhirnya aku coba cari-cari. Aku ambillah nama dari keluarga. Dari Mbah ini. Jadi nama Mbah aku itu Kasandarmo. Jadi aku ambil nama belakangnya ini. Kalau aku kan, nama aku itu kan Agustian. Agustian bin Tusanrian, bapak. Bin Kasandarmo. Nah, aku ambil dari dia. Karena Mbah ini sebenarnya masih ada garis keturunan darah birunya. Dari darah biru? Iya. Dari Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi bin Kasandarmo bin Setrawiryo. Kebetulan yang darah biru itu dari istrinya. Apa namanya? Dari ibunya Mbah tadi. Jadi Kasandarmo bin Setrawiryo dia menikah dengan Raden Remi. Raden Remi ini putri dari Raden Joyo Sumarto. Masih keturunan darah biru. Tapi keberapa-keberapanya udah sampai urutan sana aku belum tahu lagi. Cuma sampai sana. Karena waktu itu kebetulan Mbah aku itu kan pemalu. Nah, jadi dia tuh kayak keputus gitu gitu. Dari setelah itu. Kalau misalnya darah kan kita nggak bisa pisahin kan. Iya, iya betul. Namanya walaupun kita lahir di mana, tinggal di mana. Kayak aku kan tiba-tiba Palembang. Orang banyak tahu orang Palembang kan. Orang Ogan malah. Orang Ogan malah. Memang betul. Ibu orang Ogan. Orang dosen Batu Raja kan. Tapi kalau misalnya Bapak itu Jawa Tengah. Sudah pernah main sama siapa saja Gus? Banyak ya. Aku pernah terakhir aku main sama Cassandra Lee. Cassandra Lee sama Randy Jarnet. Di serial terbaru Tulang Rusuk Menuju Surga. Terus kemarin sempat main juga sama Aviva di My Sweet Doctor. Artis senior? Artis senior aku main sama Anjas Mara di Love Story. Itu gimana Gus? Ketika Agus beradu peran dengan artis senior itu. Ada perasaan minder tidak Gus? Masih sih. Lebih ke grogi gitu maksudnya ya? Iya. Masih pastilah. Kadang-kadang namanya grogi kan kita nggak tahu nih. Tiba-tiba dia datang muncul tiba-tiba gitu. Kalau menurutku gitu. Kalau pas kita lagi percaya diri banget. Percaya diri banget gitu. Cuman itu kayak grogi itu ya jangan dipupuk. Yang dipupuknya kalau di entertainment itu pupuknya yang ke entertainment. Maksudnya sorry. Ke percaya dirinya gitu. Jadi biar makin sering acting yaudah makin percaya diri. Makin percaya diri gitu. Nanti kan kalau misalnya udah terbiasa udah regular nih. Tiap hari syuting gitu kan. Nanti kan udah terbiasa. Tapi nggak juga sih. Kadang-kadang tiba-tiba dia kita lagi grogi ya grogi aja gitu. Kalau minder? Kalau minder? Minder aku sih nggak ya. Aku nggak minderan sih. Nggak minderan ya? Nggak. Tapi kalau grogi. Kadang-kadang lawan main nih. Apalagi artis senior kan. Kalau grogi wajar. Kalau minder. Takut salah gitu tuh. Kalau minder nggak mungkin juga aku sampai ke titik ini ya. Iya kenapa kita minder? Ada orang lebih dari kita nih. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan orang juga berpandangan sama kan kita manusia biasa. Kalau pengalaman menarik selama syuting. Baik iklan maupun sinetron itu ada tidak? Pengalaman menarik banyak ya. Karena setiap kita syuting itu pasti tempat baru. Suasana baru. Kita kadang-kadang kayak sambil liburan. Syutingnya kayak sambil jalan-jalan. Kayak gitu kan. Tapi yang paling berkesan banget waktu aku membintangin iklan pesawat jet pribadi. Untuk kepentingan apa itu? Untuk kepentingan profil perusahaan. Dia untuk promosi profil perusahaan jasa pemakaian pesawat jet pribadi tersebut. Single? Single. Aku pemeran sendiri. Tunggal. Tunggal ya? Kok bisa terpilih? Single sendiri. Iya. Maksudnya itu ngakunya single ya? Nggak ada apa namanya? Nggak ada tandem gitu ya? Nggak. Waktu itu kalau... Oh maksudnya kalau pas persaingan casting. Iya. Waktu persaingan casting kebetulan mereka nyarinya itu look yang kayak pengusaha gitu kan. Bapak-bapakan gitu ya? Nah iya kayak kelihatan pengusaha terus dia juga yang mungkin ya kalau dari info informasinya itu dia maunya cari yang orang yang memang looknya tuh pengusaha bukan entertainment. Oh dan itu waktu itu aku baru bintangin iklan sonai situ. Jadi aku wajahnya belum familiar. Oh. Nah padahal waktu itu aku disandingin sama... Sebetulnya untuk ini ya pemilihannya itu ada satu bintang film memang udah terkenal. Tapi ya alhamdulillah sih mungkin karena memang rezeki dia malah milih aku. Karena ini orang talentnya ini mau di set kayak pengusaha beneran gitu untuk sewa jet pribadi tersebut gitu. Betul. Berarti menyisihkan aktor senior. Eh bukan senior sih yang kira-kira punya nama ya? Iya. Luar biasa Gus. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan perusahaan dia yang pengen ini untuk membintangin iklan dia ini harus dari apa namanya. Kayak orang-orang pengusaha. Pengusaha kan banyak yang gak tersorot kan? Iya betul. Nah jadi pada saat itu aku memang belum banyak membintangin iklan. Dan dia milih aku untuk jadi talent di iklan dia tersebut gitu. Artinya sudah dikatakan sudah menjadi bintangnya di iklan itu ya? Betul. Iya. Nah selain itu ada produk apa lagi nih yang memang Agus menjadi bintangnya? Banyak aku pernah iklan mobil juga. Bintangnya memang? Iya. Perkenalkan saya David. Seorang purchasing di salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Kalau serial-serial itu? Serial-serial aku pernah berperan juga lebih banyak sih sebagai bapak ya. Di tulang rusuk menuju surga terus juga di My Sweet Doctor terus di metamorfosa cacing dan sekarang juga masih bisa nonton sih. Kalau mucijat sedekah subuh tadi kalau misalnya masih mau nonton bisa nonton di aplikasi video tinggal search aja mucijat sedekah subuh masih bisa nonton. Youtube mungkin ada kali ya? Di Youtube mungkin ada tapi kayak kepotong-kepotong gitu kan. Kepotong-kepotong ya? Iya. Apa yang ada di dalam satu manajemen dengan posisi Agus yang mungkin dari satu agensi ke agensi lain tuh? Pasti ada keunggulan sendiri-sendiri sih masuk manajemen bagus masuk agensi juga bagus tinggal ini artisnya nih atau mungkin talentnya ini mau masuk ke manajemen atau mau agensi aja juga pasti punya keunggulan sendiri-sendiri dan punya persyaratan sendiri-sendiri gitu. Kalau aku lebih ke tawaran aja lebih ke tawaran lalu agensi kan agensi kan kalau agensi kalau menurut aku kan kita bisa pegang banyak untuk apa namanya yang diajak kerjasama gitu. Jadi kalau nggak agensi yang satu yang satu nawarin kayak gitu. Jadi Agus ini tetap nih artinya sudah membulatkan tekad untuk memang kayaknya jiwa ragaku ini memang ke dunia itu? Sepertinya kalau sekarang iya karena kan nggak berasa dari yang tadinya hijrah ke Jakarta terus ngelamar kerja. Nggak keterima. Nggak keterima terus sampai istilahnya. Kecampur dari situ. Dari 2019 itu masuk ke entertainment lagi sampai sekarang kan udah tiga tahun. Jadi ya kayaknya ngerasa lebih udah nyaman, udah nyaman. Ada tidak Gus mungkin Agus yang mungkin belajar dari pengalaman. Karena kan banyak ada yang kalau Agus kan mungkin dari bawah ya dari proses casting. Kiat-kiat bertahan di dunia entertainment terus karena ya banyak juga yang terdepak kan. Kalau Agus sendiri bagaimana Agus? Menurut aku ya memang harus apa ya harus eksis. Yang pertama ya harus stay di Jakarta. Karena kalau di industri apa? Industrinya entertainment itu ya pusatnya di Jakarta. Paling nggak lah mungkin kalau di luar Jakarta mungkin Bandung. Oke. Gitu. Jadi kalau ada syuting-syuting kan kita bisa nih ngambil job di sana kan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua ya harus apa? Ya tetap eksis gitu. Terus kita juga bisa dongkrak juga kan zaman sekarang kita bisa dongkrak juga eksistensi kita melalui Instagram. Terus juga kita bisa dongkrak melalui TikTok, Youtube. Banyak juga aplikasi lain yang juga bisa mendongkrak. Apa namanya tuh karir gitu. Cuma kalau untuk industri hiburan yang memang dia itu PT. Maksudnya itu kayak dia itu memang setiap hari ada syuting kayak gitu ya. Ya itu tadi di Jakarta. Terus nanti kita bisa kerjasama dengan melalui agensi atau apa manajemen. Itu tadi akan disalurkan ke PH-PH kayak gitu. Gus ini ada minat main film atau sedang merintis atau memang belum ada jodohnya bagaimana? Kalau film, film itu cita-cita ya. Cita-cita ya? Karena di entertainment itu ya menurut aku kayak film itu kayak apa sih namanya. Bullnya Agus. Ranking tertingginya itu kayaknya di film sih ya. Cuman ya banyak juga sih orang sukses dari pemain sinetron. Ada juga kalau di entertainment kan luas kan? Iya. Dinyanyi terus juga di webseries juga banyak sih. Tapi kalau misalnya ada tawaran film ya mau banget lah ya. Kalau ikut-ikut mungkin ada casting-casting film? Pernah tidak? Pernah, pernah. Ikut casting-casting film pernah. Memang film layar lebar ya? Layar lebar. Belum jodohnya aja kali ya? Iya. Karena kan kalau film itu kayak seleksinya itu kayak lebih ketat. Terus cara pengambilan gambarnya juga pas waktu proses syuting juga akan lebih lama. Lebih lama, lebih perfect di acara pengambilan gambarnya. Kalau film. Belum ada yang mungkin melirik-lirik gitu? Ada sih kemarin waktu itu. Kebetulan yang produsernya aku di Mujizat Sedekah Subuh. Itu dia bikin film juga. Horror jendrenya gitu. Nah, kabarnya sih mau ditarik juga nih katanya nanti. Amin. Ikutlah. Amin lah insya Allah. Lainnya Gus, goal terbesar Agus selain mungkin ingin main film apa lagi Gus? Aku punya hobi nyanyi sih sebenarnya. Karena dulu pernah ikutan juga audisi-audisi. Pernah ikutan. Indonesian Idol aku pernah ikutan lho. Pernah ikut? Pernah ikutan. Itu ketika setelah goal di Sonas atau belum? Itu waktu jaman-jaman SMA. Oh, malah jaman SMA. Malah jaman SMA. Indonesian Idol pertama. Kedua itu. Ikut ya? Ngantrinya itu pengalaman itu lucu banget. Ngantrinya pagi. Jam 7 pagi. Nyanyinya jam 7 malam. Jadi ngantrinya itu lama juga tuh 12 jam. Ya kan? Iya. Nah, cuman ya belum jodoh ya. Belum jodoh. Terus pernah ikutan KDI juga pernah. Belum jodoh juga. Belum jodoh juga. Terus terakhir yang baru-baru ini aku pernah ikutan Cosi Pratama cari penyanyi. Belum jodoh juga. Nah, tapi nih terakhir nih dalam waktu dekat aku, tapi insya Allah ya, dalam waktu dekat ini ada produser yang menawarin buat nyanyi gitu. Jenrenya lagunya dangdut, dangdut sama Melayu gitu. Ya insya Allah nanti kalau memang bisa diaplikasikan mudah-mudahan nanti bisa diterima sama masyarakat luas. Mudah-mudahan lah jadi nyanyi juga nih. Penyiar, penyiar. Penyiar. Kan memang ada basic di situ. Kok nggak nyiar-nyar di radio di Jakarta sih? Udah nggak kekerjaan lagi. Kalau penyiar kan harus regular setiap hari kan? Ya mungkin ngambil jam gitu. Jam pagi, jam siang, atau gitu. Ya nggak tidur lagi deh. Nggak tidur lagi deh. Aduh, nggak tidur lagi deh. Mungkin cukup kali ini, Cosi ya? Mungkin ada nih pesan-pesan terakhir dulu bagi anak-anak kita, warga-warga Batu Raja mungkin yang ingin mencoba peruntungan di Jakarta. Mungkin bisa, Agus, memberikan kiat-kiatnya mungkin, Cos? Boleh. Boleh, boleh. Ya kalau misalnya mau mencoba, apa namanya, cari rezeki di Jakarta, ya silakan. Karena memang Jakarta luas, terus juga peluangnya banyak. Apalagi kalau misalnya untuk industri entertainment, itu ya menurut aku memang harus ke Jakarta. Karena produksi itu pasti lebih banyak pusatnya di Jakarta, mungkin kalau kota lainnya mungkin Bandung gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa proyek yang dari Jakarta malah, misalnya ini lagi ada proyek nih, kita harus syuting di Padang. Nanti kumpul di Jakarta, terus terbang ke Padang, syutingnya di Padang, kayak gitu. Tapi memang untuk reguler, setiap hari itu rata-rata banyak syutingnya di Jakarta. Jadi, khusus kalau misalnya mau terjun ke entertainment, itu menurut aku pasti di Jakarta. Oke, kus. Terima kasih, kus. Telah berbagi cerita, telah berbagi kisah. Kami doakan, karir Agus, Tian Darmo ya? Tian Darmo. Bang Tian Darmo ini, moncer, cemerlang, dan berkilau gitu, kusus ya? Amin, amin. Sehingga dapat juga mengangkat nama daerah asalnya ini, Batu Raja Kabupaten Pogan Komerikulu. Kami akhiri pergesaan pada sore hari ini dengan ucapan Nabi Lai Taufiq Wadudaya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.